Intro Beberapa waktu lalu Mika Amalia menceritakan bagaimana ia dan Tora Sudiro sudah bersama selama 11 tahun belakangan termasuk saat memiliki suami dan istri masing-masing Menurut Mika Amalia, keduanya sangat sulit mencapai titik yang sampai sekarang ini Pernyataan Mika Amalia soal perselingkuhan hingga kumpul kebau menuai berkontrol netizen Ia pun lantas mengunggah potet berdua dengan Tora Sudiro dan memberikan klarifikasi Head Mika Amalia, gak ada yang bilang apa yang kita lakukan dulu itu benar Iya emang kita salah, gak ada yang bilang kita bangga sama apa yang kita lakukan dulu Gak kok kita gak bangga Ucar Mika Amalia membuka caption Ia pun mengatakan jika dirinya dan Tora Sudiro hanya menemukan cinta di saat yang tak tepat Menurutnya semua perjalanan hidup mengantarkannya pada kehidupan saat ini Dulu kita menemukan cinta di saat yang gak tepat Tapi cuman cinta yang kita yakini bisa membuat kita bisa seperti sekarang Gak mudah tapi kita berdua yakin Allah melihat hati bukan melihat dari kesalahan masa lalu Tabah Mika Amalia Menurut Mika Amalia ia bukan manusia yang gak pernah salah Keduanya juga tengah berusaha jadi manusia yang lebih baik terutama buat keluarganya Belajar dari masa lalu buat bisa menjadi manusia yang lebih baik tanpa harus sembunyi Kita berdua bukan manusia sempurna Kita berdua bukan manusia yang gak pernah salah Tapi saat ini dan nanti tujuan hidup kita Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik Buat keluarga terutama buat anak Mika Amalia juga meminta doa kepada yang makuasa Agar membuat pintu maaf dan bisa selalu mendampingi anak-anaknya Tak lupa dengan cinta kasihnya dan Torah Sudiru Semoga Allah membuat pintu maaf buat kita semua Semoga aku sama bab dikasih sehat Dikasih umur panjang supaya bisa selalu mendampingi anak-anak Sampai nanti mereka siap Insya Allah dengan cinta aku sama bab Terus bisa melangkah bersama sampai rambut memutih Dan sampai usia memisahkan Amin ya robbalalami Pungkas Mika Amalia Sepertinya diketahui keduanya ketahuan selingkuh Dari pasangan masing-masing Saat Anggraini Kadiman menggerepek keduanya di Hotel Bandung tahun 2009 Torah Sudiru pun cerai dari istri pertama di tahun 2009 Tak lama ia menikahi Mika Amalia yang juga berserai dengan suami pertamanya Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Música Música Terima kasih telah menonton